Ini sih serem banget nih. Ini emang agak sedikit. Ini hawanya agak dingin sih. Tapi dinginnya tuh beda banget gitu. Ini berinding loh gue. Harus melahirkan. Hai guys, kita sekarang mau Penelisirin. Penelisirin. Mau penelusuran di lokasi syuting film Indigo. Nih tuh kalian bisa lihat tuh. Coba dikasih lihat dulu suasana syutingnya. Jadi di sela-sela syuting kita mau melihat apakah di lokasi ini ada sesuasinya. Siap Amanda? Enggak. Aliando. Kemarin kan Aliando udah? Udah. Tapi aku hari ini juga request lagi supaya kalian berdua. Supaya bintang utamanya ikut penelusuran bersama Ibu Sekar. Oke. Yuk kita sambil jalan ke arah rumah yang satu ya. Tadi kalian dari sana ya? Astagfirullahaladzimu ke situ. Bisa syuting aja gak sih kita? Kita bisa syuting aja gak sih? Gak usah kayak... Ini lagi syuting? Oh iya sih. Maksudnya gak perlu syuting penelusuran ya? Iya. Kemana sini kita arahnya? Sopyan? Situ kiri. Kiri sana. Itu tuh rumah itu tuh. Oh iya. Jadi penelusuran tuh kayak gini ya rasanya? Iya. Ya ampun. Oh ini rumahnya. Gue gak lagi. Ini... Emang kamu kemarin gak penelusuran? Enggak beda. Ini sih serem banget nih. Kan rame-rame. Itu kok terang kok. Oke. Kita disini aja kali ya. Ini emang agak sedikit. Ini awannya agak dingin sih. Tapi dinginnya tuh beda banget gitu. Enggak dingin, dingin nusuk. Apa yang gitu lah? Gimana ya, Sopyan? Gimana ya? Mau masuk? Hah? Mau masuk. Mau masuk. Ah, Sopyan sih nih temenin saya. Siapkan di sebelah manda. Iya, iya. Kamu gak mau masuk TV ya? Aku dapet nama. Eh, D. Takut. A. Namanya Darmi. Darmi. Iya. Makanya gue belum begitu ngeser sebanyak soal ini ya. Soal penjajahan yang ada di diara Bogor ini. Jadi, usia. Makanya banyak. Usia. Usia. 15 tahun. Kawin paksa. Ini berinding loh gue. Harus melahirkan Anak yang banyak. Tidak, tidak kuat. Ditangkap. Ini. Jadi dia dari umur 14 tahun memang suruh nikah muda dikawin paksa karena masalah keuangan lah untuk merubah Sebenarnya berontak anak ini, tapi kan dia masih terlalu kecil dan dia merasa kewajiban dia sebagai anak untuk menghidupi orang tuanya Akhirnya dia dinikahkan, setelah dinikahkan memang hidupannya berubah tapi dia seperti, dia bilangnya ke aku, dia seperti sapi Kayak dipaksa untuk terus punya anak dan kata dia dari tiga anak yang sama aja tuh hanya satu Jadi yang lain tuh dibawa kemana gak tau, ini agak aneh sih kayaknya bisa jadi Itu yang lebih-lebihnya tuh anaknya? Perdagangan manusia Bisa jadi human trafficking Terus kemudian tahun 40-an Jepang masuk, dia ditangkep dan dipaksa untuk menjadi sex slave Dia disini tadi bilang sama aku, aku gak pernah dikuburkan secara layak, boleh gak aku minta doa dari kalian untuk Mungkin maksudnya dia supaya selama ini gak ada yang pernah mendoakan dia gitu, dia minta supaya mungkin bisa jalannya bisa baik kalian Iya Kita doa buat Darni, semoga Darni bisa menemukan terang Amin Apa yang sudah Darni jalani tuh udah lewat ya, sakitnya udah gak ada, jadi sebaiknya dilepas semua Kita doa menurut agama dan percayaan masing-masing Baiknya kita kembali ke lokasi Baiknya kita ditutup dulu buat penonton hari ini Aliando Silahkan Ini apa namanya Apa namanya Penelusuran Oke halo temen-temen, kalau sahabat penelusuran Masih gak ada Gak tau ya, hai guys, ya udah Hai bro Halo temen-temen semua, hai guys, gue disini merasa aman dan nyaman Kenapa? Karena sebenarnya kita disini bareng-bareng Tapi gue yakin kalau misalkan sendiri juga Ehh Aduh gue gak tau harus ngomong apa Tapi Kak Sarah rela buat Harus ngerasain itu semua Dan Semoga Sosok Darni yang ada disini bisa tenang disana Dan penelusuran next selanjutnya bisa akan lebih seru Dan Sama-sama Nopo Kak Sarah Wizianto Dan saya Randa Syarif Ngetup Dadah Jangan lupa nonton itu same time Retro song Terima kasih